Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian Senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara Dalam rehat hari ini dan dengan harian Toraya Di siar Jumat 13 September 2023 Kita akan mulai segala kegiatan kita di hari ini Tapi mari kita semua mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Penyertaanmu senantiasa kami merasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga, melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Dan Tuhan hari ini sudah membangunkan kami Tuhan Tuhan kami akan mulai segala kegiatan karunia Tuhan kepada kami masing-masing Berkati kami semua Tuhan Kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Berkati kami semua yang akan belajar firman-Mu Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Bapak ibu saudara-saudara Bahan firman Tuhan kita hari ini dari Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-23 Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-23 Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman Tapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu Menjelang air saman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu dan kefasikan mereka Mereka adalah pemeja belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini Dan yang hidup tanpa roh kudus Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci Dan berdoa lah dalam roh kudus Peliharlah dirimu demikian dalam kasih Allah Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan Kepada orang-orang lain juga Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa Amin firma Tuhan Bapak Ibu Nyumat Tuhan Judul perlindungan kita hari ini Iman yang benar Iman yang benar Mencermati pelaksanaan adat dan budaya di Turaja Sesungguhnya sudah banyak yang justru melecehkan prinsip-prinsip adat itu sendiri Seperti perjudian dengan alasan adat Padahal judi sama sekali tidak dikenal dalam adat dan budaya Turaja Suara-suara kenabian yang dikumandakan oleh majelis gereja dalam ibadah-ibadah rambut solo atau rambut tuka Tampaknya hanya sebatas angin lalu yang tidak berefek apa-apa Pertanyaannya Apakah pemberitaan firman Tuhan hanya dilihat sebagai pemenuhan acara belaka Ataukah para pelayan, pemerintah, dan penegak hukum kurang tegas bahkan takut menyurahkan dan menegakkan kebenaran Yudas yang adalah hamba Yesus Kristus Memberi penegasan bagi semua orang percaya Untuk memiliki iman yang benar Yang sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus Serta taat dan berani menyorakan dan menegakkan kebenaran Pernyataan ini ditegaskan Yudas kepada orang-orang yang waktu itu Banyak yang mengaku percaya kepada Yesus Bahkan kelihatan ruhani Namun sebetulnya tidak memiliki iman yang benar Mereka kelihatannya suci, baik, dan lemah-lembut Namun justru merekalah yang menghancurkan sesamanya Dan senang hidup dalam hawa nafsu kefasingan mereka Banyak orang yang mengaku berada dalam pihak kebenaran Dan seakan-akan tampil menyunjung kebenaran Namun faktanya mereka lebih menginginkan berpecahan Bapak ibu jemaat Tuhan Sebagai orang percaya Kita semua diberi tanggung jawab Untuk tetap menyuarakan kebenaran Injil Pasti akan selalu ada Tentangan bahkan mungkin fitnah Tapi kita harus punya keyakinan Bahwa perlawanan mereka Sungguhnya perlawanan bagi Tuhan Dan Tuhan pun akan selalu di pihak kita Percayalah Amin Bapak ibu jemaat Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak Engkau sudah menciptakan Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah melebus dosa kami Terima kasih rohor kudus Engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami Terima kasih firmanmu hari ini Engkau sudah membuat firmanmu kepada kami Tuhan Firmanmu hari ini mengajarkan kami Agar kami mempunyai iman yang benar kepada Tuhan Iman yang nampak Dalam kata-kata kami Dan juga dalam tindakan kami Tuhan Berkati kami semua yang sudah belajar firman Ampuni hambamu Tuhan Jika ada motivasi hambamu yang tidak seturut dengan bendak Tuhan Bapak dalam surga Kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan kasih Tuhan Kami yang bekerja maupun yang tinggal di rumah Berkati kami semua apa yang kami kerjakan Tuhan Berkati pergolong kami dengan dekan-dekan kami Anak-anak kami yang bersekolah Berkati mereka dalam bergaul, dalam belajar Anak-anak muda kami yang berkuliah Yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup Engkau tunjukkan jalan-jalan terbaik bagi mereka Kami berdoa untuk orang tua kami dalam hidup usia Dalam masa tua mereka Tuhan Kuatkan iman dan percaya mereka Yang kesakit yang engkau sembuhkan Yang berduka yang engkau hiburkan Pemerintah kami Tuhan Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Berkati mereka dalam pemerintah kami Agar boleh memimpin kami dengan penuh penjelasan Seluruh hidup kami kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Selamat pagi Shalom Terima kasih telah menonton